Catherine of Aragon, istri pertama dari Raja Henry VIII. Ia adalah sosok istri yang cantik luar dalam, bintar, kuat, tangguh, serta setia. Namun naas, hanya karena ia tidak bisa memberikan keturunan laki-laki untuk suaminya, suaminya berselingkuh serta meninggalkannya. Catherine direndahkan, dibatalkan pernikahannya, dicabut kedudukannya sebagai permaisuri, serta diasingkan sampai akhir hayatnya. Bahkan saat pemakamannya pun, putri satu-satunya tidak diperbolehkan untuk datang ke pemakamannya. Bagaimana kisahnya? Langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh terkenal lainnya ya. Catherine of Aragon lahir di Castilia, Madrid pada tanggal 16 Desember 1485. Ia adalah putri kelima dan anak bungsu dari Isabel, Ratu Castilla, dan Fernando II, Raja Arakon. Dua penguasa Spanyol yang terkenal karena telah mengalahkan negara muslim terakhir di Spanyol. Catherine mempunyai mata biru yang cerah, wajah muda yang kerubin, dan rambut merah keemasan yang bersinar. Membuatnya terkenal karena kecantikannya sejak dari muda. Catherine juga terkenal sangat cerdas. Semasa hidupnya, ia menguasai beberapa bahasa, yakni bahasa Spanyol, Latin, Perancis, serta Inggris. Dan ia sangat pandai membaca filsafat dan teologi. Catherine hanya berusia tiga tahun ketika ia dijodohkan dengan Pangeran Arthur, ahli waris tahta Inggris. Arthur adalah putra Raja Henry VII dan kakak laki-laki Henry VIII. Perjodohan ini dibuat untuk menguatkan aliansi Spanyol dan Inggris. Ayah Catherine yang ambisius memberikannya pada usia semuda itu untuk mengamankan tahta Inggris untuk putrinya itu. Setelah perjodohan itu, Arthur dan Catherine tetap berhubungan dengan menulis surat satu sama lain selama pertunangan mereka. Arthur serta Catherine memiliki pertunangan panjang yang berlangsung sampai pernikahan mereka. Mereka sama-sama berusia 15 tahun ketika menikah pada tahun 1501. Catherine bertemu dengan Arthur pada tanggal 4 November di Dockmerfield di Hampshire dan menikah dengannya 10 hari kemudian pada tanggal 14 November di Catedral Old St. Paul. Pernikahan mereka dirayakan dengan mewah dan bahagia. Setelah itu mereka dikirim ke Kastil Lutlow di perbatasan Wales. Disinilah mereka berdua sempat terserang penyakit menular, sweating sickness yang melanda daerah itu. Catherine sanggup bertahan dan berangsul pulih. Namun Arthur meninggal pada tanggal 2 April tahun 1502. Ketika Arthur meninggal, Raja Henry VII menjadi cemas karena kewajiban baginya untuk mengembalikan mahar jika Catherine harus kembali ke Spanyol. Maka dari itu, dia mengusulkan untuk menikahkan Catherine dengan Henry VIII, adik Arthur sebagai gantinya. Walaupun sebenarnya, Henry VIII telah dijanjikan kepada Eleanor dari Austria. Namun, Henry VIII bersikeras membatalkan pernikahan karena dia menganggap kurang pantas untuk menikah dengan janda kakaknya. Meskipun begitu, Catherine mengaku bahwa dia tidak benar-benar tidur dengan Arthur sebagai pasangan sah suami istri. Perdebatan ini muncul di keluarga kerajaan, meskipun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Catherine dan Arthur. Setelah kematian Arthur dan sebelum pernikahannya dengan Henry VIII, Catherine pernah menjabat sebagai duta besar untuk pengadilan Inggris, mewakili istana Spanyol. Sehingga menjadi wanita pertama yang menjadi duta besar Eropa. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan konflik sengit antara kedua keluarga karena mahar Catherine. Meskipun perkawinan telah terjadi, tapi separuh mas kawin Catherine yang terakhir belum dibayar dan Raja Henry VII menuntut untuk segera dibayarkan. Raja Henry VII mengurangi dukungannya untuk Catherine dan keluarganya dengan tujuan untuk menekan orang tuanya agar membayar mas kawin. Di lain pihak, Ferdinand serta Isabella mengancam akan mengembalikan Catherine ke Spanyol. Pada tahun 1502, perjanjian antara keluarga Spanyol dan Inggris sudah siap dan ditandatangani pada Juni 1503. Perjanjian itu berisi bahwa pertunangan akan dilaksanakan dalam dua bulan dan kemudian setelah pembayaran mahar kedua Catherine dilakukan dan setelah Henry berusia 15 tahun, pernikahan akan dilangsungkan. Mereka resmi bertunangan pada tanggal 25 Juni 1503. Tetapi persaingan berikutnya antara Inggris dan Spanyol serta penolakan Ferdinand untuk membayar mahar penuh menyebabkan pernikahan belum juga dilaksanakan. Ini menjadi tahun-tahun yang menyesakkan untuk Catherine. Ia menjadi sering sakit serta kekurangan dana untuk membiayai hidupnya di Inggris. Situasi berubah mendadak ketika Raja Henry VII wafat pada tanggal 21 April tahun 1509 dan pangeran Henry menjadi Raja Henry VIII. Henry VIII mengumumkan kepada Duta Besar Spanyol bahwa dia akan segera menikah dengan Catherine, mengklaim bahwa itu adalah keinginan ayahnya yang menjelang kematiannya. Banyak yang meragukan bahwa Henry VII mengatakan hal seperti itu, mengingat penolakannya yang lama terhadap pernikahan tersebut. Akhirnya, Catherine dan Henry VIII menikah pada tanggal 11 Juni 1509 di Greenwich. Catherine berusia 24 tahun dan Henry berusia 19 tahun. Pernikahan mereka terlihat sempurna dan bahagia. Mereka juga terlihat sering berkuda dan berburu bersama. Karena kepandaian Catherine, selama enam bulan di tahun 1513, ia berperan sebagai wali penguasa ketika Raja Henry VIII berada di Perancis dalam kampanye militer. Henry memberikan kekuasaan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengangkat Catherine sebagai bupati Inggris. Dia memberinya gelar sebagai gubernur realm dan kapten jenderal. Sementara Henry sibuk di Perancis, Scotlandia menemukan tahta kosong dan mereka merasa dapat dengan cepat menyingkirkan sang ratu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Catherine adalah ratu yang keras kepala dan tangguh dengan semangat untuk tidak pernah menyerah. Catherine dengan cepat menanggapi ancaman Scotlandia dan membangun pasukan. Scotlandia menginvasi Inggris di bawah komando Raja James IV. Untuk meningkatkan moral tentaranya, Catherine pergi ke utara dengan baju besi lengkap untuk berbicara dengan pasukannya ketika dia hamil tujuh bulan. Catherine adalah seorang ratu yang tahu tentang tata negara dan cara bertarung. Ketika Raja James IV dari Scotlandia terbunuh bersama dengan anak buahnya dan Inggris memenangkan pertempuran Floden, dia mengirim sepotong mantelnya yang berlumuran darah ke Henry bersama dengan sebuah surat ke Perancis yang menggunakan mantel itu sebagai spanduk untuk mengintimidasi musuh. Antara tahun 1510 hingga 1518, Catherine melahirkan enam anak, termasuk dua anak laki-laki. Tetapi semuanya entah lahir mati atau meninggal pada awal masa bayi. Kecuali Mary yang kemudian menjadi ratu Inggris menggantikan ayahnya Raja Henry VIII. Di tahun 1525, Henry VIII yang sudah tidak sabar dengan pernikahannya yang tidak menghasilkan putra, mulai menjalin hubungan dengan Anna Boylein. Keinginan Henry untuk memperistri Anna dan untuk memdapatkan ahli waris laki-laki yang sah mendorongnya pada tahun 1527 untuk mengajukan banding ke Roma. Untuk pembatalan pernikahannya dengan Catherine dengan alasan bahwa pernikahan tersebut telah melanggar pelarangan Alkitabia terhadap persatuan antara seorang laki-laki dan janda saudara laki-lakinya. Catherine mengajukan banding ke Paus Klemen VII, berpendapat bahwa pernikahannya dengan Henry sah karena pernikahan sebelumnya dengan Arthur tidak pernah terlaksana. Ketika Paus Klemen VII menolak untuk membatalkan pernikahan tersebut, Henry menantangnya dengan akta supremasi atas urusan-urusan agama. Ketika mereka dalam proses perpisahan, Catherine mengalami penghinaan dan patah hati yang berlarut-larut saat dia berjuang untuk membuktikan kesetiaannya kepada Henry dan bersikeras bahwa dia adalah ratu yang sah. Catherine kembali meyakinkan bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan suami-istri dengan mendiang suaminya, Arthur, dalam pernikahan singkat mereka. Catherine dan Henry lalu berpisah pada tahun 1531. Henry diduga kuat telah menikahi Anna Boleyn secara diam-diam di Dover pada November 1532. Lalu pada awal tahun 1533, Henry menikahi Anna Boleyn di depan seorang pendeta Inggris tanpa menghiraukan Paus. Pada tanggal 23 Mei 1533, yakni lima bulan setelah mereka menikah, Uskup Agung Canterbury, Thomas Cranmer, akhirnya membatalkan pernikahan Henry dengan Catherine. Parlemen juga mengesahkan Act of Supremacy yang menolak semua yuridiksi kepausan di Inggris dan menjadikan Raja sebagai Kepala Gereja Inggris. Catherine menolak untuk menerima Henry sebagai Kepala Supremacy Gereja Inggris dan menganggap dirinya istri Raja dan Permaisuri yang sah, yang banyak menarik simpati masyarakat. Meskipun demikian, Henry hanya mengakui status Catherine sebagai janda Putri Wills. Status Catherine setelah kematian suami pertamanya dan sebelum menikah dengan Henry. Setelah diusir dari istana, Catherine menghabiskan sisa hidupnya di kastil Kimbolton. Walaupun Catherine mendapat perlakuan tidak adil dari suaminya, Namun sebelum meninggal, Catherine pernah menulis surat cinta kepada Henry, yang isinya sangat menyayat hati. Catherine meninggal pada tanggal 7 Januari 1536. Ia dimakamkan di katedral Peterborough. Henry tidak menghadiri upacara penguburannya, dan ia juga melarang Mary untuk hadir. Pengikut Catherine di Inggris memandang tinggi dirinya. Dan kematiannya membuat rakyat Inggris sangat berkabung. Sampai di sini kisah tentang Catherine of Aragon. Kesetiaannya dan cintanya untuk Raja Henry VIII sangat layak untuk dikagumi. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.